Sampai jumpa di video selanjutnya. Februari yang lalu, seorang mahasiswa kedokteran di India, mudah-mudahan tidak di Indonesia apalagi warga HKBP, mengikuti ujian dengan cara-cara yang tidak terhormat. Dia melakukan dan mengikuti ujian ini dengan turang, meskipun tidak kelihatan dengan kasat mata, tapi ketahuan juga pada akhirnya bahwa dia menyontek pada saat ujian itu berlangsung. Dan caranya menyontek ini memang tidak lagi seperti biasanya dengan kopekan, dengan catatan, tapi juga dengan IT yang hebat. Jadi diceritakan bahwa dia menanam dalam telinganya seperti pengganti speaker dengan bluetooth yang sudah ditanamkan dalam speaker itu. Jadi tidak curiga awalnya tapi lama-lama dosennya curiga, karena biasanya anak ini tidak ada yang kurang pendengarannya dan tertib. Dan setelah di screening, ternyata bukan speaker untuk bernyanyi, tetapi bluetooth yang sudah direkam, ujian-ujian, dan ditransfer dalam bluetooth itu. Sehingga diceritakan bahwa mahasiswa kedokteran ini tidak lulus dan dinyatakan gagal. Ini satu kasus yang sedikit kelihatannya biasa-biasa saja, tapi ternyata justru membuat dia tidak percaya diri dan bahkan dia menjadi gagal mengulang untuk jangka waktu satu tahun ke depan. Nah, dari wajah anak-anak kita yang hadir di sini, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Tapi kita mempercayakan hidup kita ke tangan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, sekaligus membekali diri lebih baik. Dan kalau Tuhan berkenan dan kita sambut dengan semangat juang kita, maka seluruh anak-anak HKBP Rawamangun pasti sukses dan berhasil ke depan. Amin. Bapak ibu saudara aku yang kekasih, hirman Tuhan ini di samping kita berdoa secara operasional, menyerukan agar kita juga mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jadi tentu kita bukan bermaksud berdoa seperti berdoa dalam sulap dengan bim salabim, dengan mantra dijadikan sebagai mantra doa maka selesai. Tapi sebaliknya orang yang berdoa memiliki tekat, sekaligus memperlengkapi diri, sehingga ujian apapun yang dihadapi, sebesar apapun ujian yang dihadapi, sesulit apapun ujian yang dihadapi, dia tetap percaya diri bahwa Tuhan akan menolong dia dan dia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saya mau cerita dulu pengalaman pada masa-masa kami, tahun 70-an sampai 80-an, apalagi kami yang sebagian orang kampung, memang kadang-kadang orang tua tidak mempersiapkan giji juga dengan secukupnya, misalnya makan telur ayam, kadang-kadang hanya pada saat-saat mau ujian. Jadi sekaligus dua, dikocok telurnya, lalu disuruh minum anaknya supaya cerdas besok untuk ujian. Atau juga misalnya hari Senin ujian, lalu hari Sabtu kita mengumpulkan seluruh pelajaran dari matematika, geografi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dalam satu meja menumpuk, lalu satu malam kita belajar semuanya itu, seolah-olah bisa kita tangkap dengan baik-baik, lalu kasih ember di meja bawah, lalu rendam kakinya supaya tidak ketiduran, eh ternyata besoknya jadi ketiduran, lupa semua apa yang dipelajari. Dengan berdoa itu sebetulnya kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan iman kita, mempersiapkan stamina kita, mempersiapkan schedule, belajar kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita boleh melewati semua tahap-tahap yang kita akan hadapi, dengan sehat, dengan segar, dengan pikiran, dengan memori yang segar, dan dengan hati yang sungguh-sungguh menyenangi ujian itu sendiri. Setiap orang kalau mempersiapkan diri selama ini belajar dengan sebaik-baiknya, pasti tidak ada yang takut sedikitpun menghadapi ujian. Dia malah senang bersorak-sorak hati dan jiwanya, karena ujian itu dianggap sebagai momentum untuk mengaktualisasi dirinya sebaik-baiknya. Tetapi kalau memang dia dasar pemalas, mungkin dia akan berdoa, Tuhan bikinlah hujan yang amat deras, atau gurunya sakit tiba-tiba, atau bahan ujiannya jatuh dan terendam di air, supaya ujian tidak jadi dilaksanakan. Saudara aku yang kekasih dalam kitab Yakubus 1 ayat 12 disebutkan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi kita coba analogikan dulu berbagai pencobaan ini dengan ujian kehidupan, dan lebih spesifik ujian kita di sekolah, dan ujian-ujian akhir yang kita akan hadapi. Kata firman Tuhan, siapa yang tahan uji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan sesuai dengan janji Allah. Yang tahan uji menghadapi ujian itu, akan beroleh mahkota kehidupan sesuai dengan janji Allah. Nah, ibarat ujian cinta misalnya, seorang laki-laki dengan perempuan, dia akan berkata, bahwa malam yang gelapkun akan kulalui, hujan yang daraspun akan kuterobos, angin malam sekalipun akan kulewati, karena di hatinya ada cinta yang tulus. Sehingga kesulitan itu pun dia terobos, karena dia tidak mau kalah terhadap hambatan-hambatan itu. Hal ini boleh kita pakai sebagai analogi, terutama anak-anakku sekalian dalam menghadapi ujian ini. Jangan pernah takut lebih dahulu menghadapi ujianmu. Sebab setiap orang yang takut terlebih dahulu sebelum bertempur, sesungguhnya dia telah menentukan nilai kalah lebih dahulu sebelum berperang. Ibarat seorang pendaki gunung, yang kalau mungkin ada juga sekarang bakat-bakat itu diantara kita, dia akan terus menerobos gunung itu sampai ke puncak. Dan lihatlah perhatikan, suka cita orang yang memanjat gunung, hingga tiba di puncak gunung, hampir tidak sanggup dia menggambarkan betapa besar suka citanya, setelah tiba klimaks dalam gunung yang dia panjat. dia akan bersorak-sorai, dia akan menyebut hore, lalu menancapkan benderanya, di puncak itu bahwa dia telah mampu dan lulus, melewati curamnya perjalanan yang dia akan hadapi. Kalau kita baca 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26, ada sebutan-sebutan yang amat menarik, yang dipakai oleh Rasul Paulus, untuk menilai, mengevaluasi pertandingan ujian ini. Dalam ayat 24, 1 Korintus 9 ayat 24 disebut, tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari. tetapi bahwa satu orang saja yang mendapat hadiah, maka kata Paulus, larilah begitu rupa, supaya engkau memperolehnya. Larilah begitu rupa, jadi tentu dia akan memilih cara berlari yang tepat, tidak zigzag ke kiri dan ke kanan, malah menghabiskan waktu, sehingga orang lain sudah tiba, padahal dia mungkin masih di tengah jalan. Jadi pertama sebetulnya disebut, larilah begitu rupa, untuk menunjukkan disiplin kita belajar, disiplin kita berdoa, disiplin kita mengatur waktu, sedemikian rupa, sehingga ujian apapun, sesulit apapun, kita hadapi dengan sebaik-baik. Ayat berikut 1 Korintus 9 ayat 25 disebut, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mungkin salah satu menguasai diri ini yalah, mengandalkan diri bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada lagi zamannya, anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan kopekan, yang ditulis banyak-banyak berantai, atau diselipkan di dasinya, atau yang paling parah, tapi ini bukan di rawa bangun, diselipkan di bagian dalam pakaiannya. Nah ini susah guru melihat ini, nanti dituduh melakukan perbuatan tidak senonoh dengan perempuan, kalau gurunya laki-laki, atau kalau gurunya perempuan kepada yang laki-laki. Lalu ada yang di kaos kakinya, dan lain-lain. Tapi itu mungkin zaman kami dulu ya, mudah-mudahan tidak ada lagi di antara kita. Satu lagi, Paulus dalam ayat 26 memakai analogi petinju. Ujian itu katanya adalah ibarat petinju. Aku berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang memukul. Jadi pukulannya telak, sehingga bisa mengkaokan lawan. Jadi ujian ini juga seperti memakai mengutip Paulus ini, ibarat kita anak-anak muda, bertinju bukan dengan sembarang. Sehingga ujian sesulit apapun itu, kita dapat kaokan. Dan kita dapat jawab, kita dapat lulus dengan sebaik-baik. Nah saudara aku yang kekasih, tadi firman Tuhan mengingatkan, apapun yang kamu minta, dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Dan untuk itulah kita hadir dalam rumah Tuhan ini, menghususkan waktu berdoa, memohon petunjuk Tuhan, memohon kekuatannya, memohon inspirasi dari Tuhan, lewat roh kudusnya, agar kita semua sehat, mudah-mudahan tidak ada seorang pun, pada saat ujian harus terpapar omikron, dan semua sehat, dan boleh menempuh ujian-ujian itu dengan baik. Nah ini yang kita doakan, seperti Martin Luther mengatakan, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Jadi kalau seseorang tidak lagi bernafas, ibaratnya dia bukan lagi orang yang hidup. Dan inilah indahnya kalau kita berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk Tuhan dengan doa khusus, pemberangkatan ujian ini, agar kita dekat dengan Tuhan. Jadi berdoa dulu, sebelum mengerjakan soal itu. Berilah Tuhan saya petunjuk, mengerjakan yang mana lebih dahulu, dan seterusnya. Itulah sebuah juga lagu, yang menyebutkan bahwa, antara doa kita dengan Tuhan itu, tidak jauh-jauh amat. Jarak antara kita dengan Tuhan adalah sejauh doa. Pada saat kita sedang berdoa, sebetulnya kita saat itu telah bertemu dengan Tuhan. Sekali lagi, Matius 21 ayat 22 disebut, apapun yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kita perlu menggarisbawahi dengan penuh kepercayaan. Jadi bukan setengah penuh percayaan, bukan dengan ragu-ragu. Tetapi kita semua mempercayai apa yang kita doakan, dan mendoakan apa yang kita percayai. Nah, saya kira ini perlu kita catat, terutama anak-anak muda. Doakan apa yang kamu percayai, dan percayai apa yang kamu doakan. Sebab bukan tidak mungkin banyak memang orang yang berdoa, tapi tidak dipercayai apa isi doanya. Atau memang dia berdoa, tapi tidak dipercayai juga apa yang didoakan. Jadi dia menjadi satu nafas dalam kita nanti menghadapi ujian, doakan yang kamu percayai, yakni Tuhan yang menolong kita. Dan percayai apa yang kita doakan, bersama-sama dengan Tuhan. Banyak kisah dalam Alkitab yang menunjukkan bersama-sama dengan Tuhan, kita mampu menghadapi ujian seberat apapun. Ini kisah Daud yang sudah sangat biasa, bayangkan dia menghadapi ujian antara hidup dan mati, menghadapi seorang yang sangat raksasa, yakni Golayat. Tetapi karena dia mengandalkan Tuhan, alu-alu ketapel yang kecil di tangannya pun, dipakai Tuhan untuk mengalahkan apa yang tidak dapat dikalahkan menurut perhitungan manusia. Lihatlah misalnya Musa yang menghadapi tahta tirani kerajaan dari Firaun, padahal di tangannya hanya ada tongkat yang tua, tongkat kayu. Tetapi ujian menghadapi tahta tirani yang kejam itu pun, karena dia mengandalkan Tuhan, tongkat yang tua itu pun bisa dipakai oleh Tuhan, mengalahkan segala kebingisan dari seorang raja. Lihatlah tiga orang-orang pintar dari Israel yang terbuang ke Babel, namanya SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Supaya gampang diingat SMA begitu ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Raja Babel, Nebuchadnezzar mengatakan mereka bertiga harus dihukum mati dan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala dan harimau yang sudah lapar siap menerekam, apa kata Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tuhanku akan menolong kami dalam api yang menyala-nyala bahkan menjenakkan harimau lapar yang Tuhan utuh. Lalu dalam kitab Daniel, Raja itu melihat ketika dimasukkan ke dalam barang api, ternyata ada empat orang dalam api yang membara itu. dan mereka tidak terbakar. Lalu Raja Babel memanggil mereka, engkau curang. Tadi saya masukkan hanya tiga orang ke dalam barang api, tapi saya lihat nyata-nyata kalian ada empat orang. Apa kata Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tuhanku, kami sungguh-sungguh hanya tiga orang dalam api yang membara yang Tuhan maksud untuk membakar kami. Tapi kalau Tuhan melihat ada empat orang, ketahuilah Sang Raja bahwa seorang lagi yang Tuhan lihat itu adalah Tuhan yang kami percayai. Tuhan yang kami sembah, yang tidak membiarkan kami terbakar dalam api yang engkau buat ini. Ujian seberat itu pun bersama-sama dengan Tuhan, mereka selamat dan menang menghadapi api yang amat membakar. Tentu kita pun, saudaraku yang kekasih, anak-anakku sekalian yang didampingi orang tua, maupun yang mengikuti live streaming dalam ibadah pemberangkatan ujian ini, tetaplah mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Sesulit apapun ujian yang engkau hadapi, bersama-sama dengan Tuhan, kamu pasti sanggup untuk melewatinya dan memenangkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.